Bismillah, eh ketemu lagi. Ibarat sebuah permainan game, smartphone itu punya kelasan atau level atau tingkatan atau kasta yang beda-beda. Dan gue mendapatkan insight menarik soal kasta smartphone ini setelah gue sebulan lebih pake Samsung Galaxy Z Fold 3. Sebelumnya kita kan mikirnya kelasan atau tingkatan smartphone itu diklasifikasikan ada smartphone entry level, ada mid range, ada high end, terus juga ada flagship ya untuk yang paling premium. Tapi ternyata tingkatan untuk smartphone flagship premium itu ada lagi. Dan itu gue alami sendiri ketika pake Z Fold 3. Sebagian orang di luar sana, entah mereka paham atau enggak soal perkembangan HP, melihat Z Fold 3 ini sebagai smartphone yang ada di kasta tertinggi. Kalau rantai makanan hewan, nah ini ibaratnya singa atau burung elang ya, posisinya ada paling atas. Nah ini berdasarkan pengalaman pribadi yang gue alami sendiri. Pernah, gue belum lama dateng ke showroom motor, gue pake kaos sama sendal jepit. Salesnya itu ramah, tapi ya biasa aja. Ngasih tau simulasi kreditnya seperti apa. Nah begitu gue keluarin Z Fold 3, gue mau motret motornya ceritanya. Eh orangnya langsung merhatiin dan nanyain, bapak mau kredit atau cash pak? Nah maksud gue, wow langsung ya ngira gue mampu beli cash. Padahal harga motornya ya lumayan ya, 30-40 juta. Gue juga pernah order gosen, itu mau kirim barang. Pas abangnya dateng, gue ngeluarin dong HP buat mastiin alamat pengiriman. Nggak gue duga abangnya sempet-sempetnya bilang, pak maaf gitu katanya. Nah gue bilang ya, bingung ya gue kira minta maaf itu mau ngapain gitu. Tahunya lanjutannya dia bilang, pak maaf mau nanya aja itu HP Fold ya? Gile, gile, gile ya. Gue tau ini adalah hal yang sepele banget. Cuma ya agak heran aja si abangnya itu sempet-sempetnya iseng. Cuma mau mastiin nanya ya HP yang gue pegang itu Fold atau bukan. Waktu pake HP lain perasaan nggak pernah sampe nanya kayak begini. Ya seenggaknya, kisah nyata yang gue alami sendiri ini membuktikan, kalau HP layar lipat dalam hal ini yang dijual resmi yaitu cuma Z Fold, mampu menjadi daya tarik tersendiri. Mampu mengubah pandangan dan anggapan orang tentang kita termasuk background finansial kita. Mungkin kalau yang kita bawa itu iPhone, mungkin ya 13 Pro Max ya, mau yang 1TB sekalipun, orang lain akan biasa-biasa aja ngeliatnya. Karena itu udah lumrah dan udah jadi pemandangan biasa. Padahal harganya kan nggak bisa jadi lebih mahal daripada Z Fold 3. Coba deh, kalau misal ada 2 cowok ya lagi nggak mau ngedeketin cewek. Satu nenteng iPhone atau HP flagship lain, satunya lagi nenteng Z Fold 3. Gue rasa si cewek itu bakal lebih condong ke cowok yang pake Z Fold. Kalau kita main game Mortal Kombat, Z Fold 3 ini ibaratnya raja terakhirnya yaitu Shao Kahn. Sementara iPhone atau flagship lain adalah Samsung. Boss juga, tapi masih di bawahnya Shao Kahn. Nah intinya gini, kalau kita nongkrong pake iPhone atau pake flagship lain, orang lain ngeliat kita antara dianggap kita itu anak gaul, atau orang kaya. Tapi kalau kita bawa HP layar lipat macam Z Fold 3, kalau kita pake pakaian formal, itu pasti dianggap boss. Sekalipun kita cuma pake kaos oblong, celana pendek, sama sendal, kalau nenteng Z Fold 3, bukan nggak mungkin dianggapnya itu orang yang udah kebanyakan duit. Poin pembahasan disini bukan soal mau nunjukin kaya atau nggak kaya. Bukan mau bilang flagship lain itu biasa-biasa aja. Bukan, bukan kaya gitu. Ini cuma untuk menggambarkan bagaimana orang-orang di luar sana itu memandang sebuah HP layar lipat bernama Galaxy Z Fold 3. Dan ini valid berdasarkan pengalaman gua sendiri. Sementara kalau dari HP-nya ini sendiri, gua rasa nggak perlu pembahasan yang panjang lebar soal spek dan juga kemampuannya. Karena kita semua udah pada sama-sama tau kemampuan dan potensi dari sebuah Z Fold 3. HP ini punya desain yang ikonik, dengan build quality yang super premium, yang bahkan ini bisa dibilang ajaib ya. Karena sekarang udah tahan air. Sensasi ngebuka tutup layarnya juga satisfying banget. Nggak terlalu ringkih ya. Jadi aman-aman aja. Nah, untuk HP dengan layar lipat, kualitas layarnya sendiri bisa superior, udah dimensinya lega banget, bisa running 120Hz, bahkan bisa ditulis-tulis juga pakai S-Pen khusus untuk Z Fold. Ngasih experience multitasking tertinggi untuk sebuah smartphone. Ditambah lagi speaker stereo yang top tier kualitasnya buat multimedia ataupun buat main game. Performanya gimana? Snapdragon 888 dengan RAM 12GB dan storage up to 512GB adalah sebuah jaminan, kepuasan untuk menjadikannya sebagai HP untuk daily use. HP ini nggak berlebihan panasnya, karena Samsung bisa manage throttling dengan baik. Dan hebatnya lagi untuk HP dengan 2 layar, spek dewa dan baterai yang cuma 4400 mAh. Gue pakai dual SIM, dual WA, dual telegram. Ini masih bisa dapat SOT 5 jam loh. Lanjut, kameranya gimana? Nah, HP ini bahkan punya ada 5 lensa kamera, 3 di belakang. Semuanya ini 12MP complete ya, ada ultrawide dan juga ada telephoto. Satu ada di dalam, ini 4MP buat video fall. Satu lagi ada di luar, di layarnya 10MP buat selfie. Kualitas fotonya memang tidak sahibat S21 Ultra. Kamera Z Fold 3 agak lemah di dynamic range, tapi punya detail ketajaman yang baik. Bahkan kita bisa rekam video 4K 60fps, nggak cuma buat pakai kamera belakang, tapi juga di kamera depannya. Hal yang ini masih sulit dilakukan kalau kita pakai handphone flagship lain. Nah, ini sekarang gue lagi ngerekam pakai kamera depan Z Fold 3. Yang resolusinya ini ajaib ya, bisa di 4K 60fps. Ini jarang-jarang bisa begini, bukan nggak ada, mungkin yang lain juga ada yang bisa, tapi jarang banget, apalagi kalau smartphone China, itu biasanya mereka cuma dibatasin di Full HD aja, mantap. Tapi di sini kita bisa 4K 60fps. Oke, mantap. Good job Samsung. Bagaimana pun juga, orang-orang yang beli Z Fold 3, rasanya nggak akan terlalu peduli isi speknya seperti apa. Nggak akan nanya, HP ini kuat, game ini, game itu. Ya, mereka akan pakai Z Fold 3 as it is sebagai sebuah smartphone yang premium, yang beda dari flagship lainnya, yang bahkan bisa bikin nambah pede ketika ditenteng. Padahal kalau tahu, ini harganya cuma, cuma ya, 25 juta, setara sama iPhone atau HP-HP flagship lainnya. lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.